Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to back my youtube channel Jumpa lagi bersama aku Cud Auri Nah di video kali ini Aku akan buat video tentang Cara makan Pake cahadar Itu salah satu Yang udah di request lama Sama salah satu temen aku Nah sekarang kondisinya Aku lagi menunggu Saatnya berbuka puasa Dibuat temen temen semua Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa like, komen, dan share Apabila video ini bermanfaat Buat temen temen semua Hai guys Bantu support aku ya Dengan cara subscribe channel ini Nah jadi Sambil menunggu berbuka puasa Aku mau ngejelasin sedikit Tentang wanita bercadar makan Jadi Banyak ya Orang yang mungkin Gak tau Gimana caranya Makan Wanita bercadar itu Sampai pas kita itu Makan Ataupun pergi ke rumah makan Pasti diliatin Atau kayak gimana ya Cara makannya Pasti dalam benak mereka itu Seperti itu Karena mereka penasaran Atau kita pakai kain seperti ini Gimana mau makan Nah sebenarnya Caranya itu Gampang banget Dan Gimana ya Gak ada Susah-susahnya sih Sama aja Cuman Mungkin menurut kebiasaan Kalau misalkan aku pribadi Ya udah biasa Jadi ya emang udah Ya udah biasa aja Udah lazimnya seperti itu Nah buat teman-teman yang mau Menggunakan cader Mungkin bisa tes dulu di rumah Pakai cader Tes aja dulu Sambil Belajar Begitu Nanti kalau misalnya Udah makan di luar Ya Yaudah gitu Biasa aja Sebenernya cuma buka sisi Yaudah angkat Kayak itu makan Sebenernya seperti ini Nanti ya Waktu udah buka puasa Aku praktek kan Yang pertama Kalau misalkan Mau makan di luar Pasti Kebingungan Ya kan Takut nanti Belepotan lah Inilah Itulah Atau apalah Yang mungkin dapat Membuat kita risih Sendiri Apalagi kalau misalkan Kita duduk nih Pasti Banyak Pandangan Menuju ke arah kita Nah kalau bisa Untuk Kondisi tempatnya Kalau bisa Di pojok Ataupun Ya dekat Dinding lah Jadi arah kita Ini kita makan Misalnya kita makan Kita buka sebelah kanan Jadi Sebelah Kanannya kita itu Dinding Jadi gak ada orang yang lihat Karena kan pas nanti Kita buka nih Ya walaupun gak nampak semua Cuman untuk Jalan masuk makanan Kemulut kita aja Cuman kalau misalkan Ada orang di sebelah Pasti orang itu Pasti liatin dong Kayak gimana sih Kita buka mulutnya Pasti liatin Oke Sepertinya Hampir buka puasa Cuman beberapa menit lagi Gak lama lagi ya Aku Berbukanya Pake ini Ini itu Jus sabu ya Jus sabu Kok sabu-sabu ya Tapi jus sabu Singkatannya Sayur buah Jadi warnanya Orang Aku ada Taruh wortel Tadi Aku berbukanya Pake Jus Jus yang tadi Terus Pake air putih Aku cinta air putih Gak bisa jauh dari air putih Kalo dulu Waktu kuliah Temen-temen aku bilang Aku itu manusia laut Jadi Gak bisa jauh dari air Bawa air kemana-mana Bawa minuman Kemana-mana Dan bahkan Orang itu bilang Seru bawa aku Dispenser Guys Saking Aku sering bawa minuman Hari ini Berbuka puasa Sama aku ya Hari ini Berhan aja sih Gak ada yang Wow Kali Karena aku Juga Gak terlalu Doyan Makanan Iya Alhamdulillah Berbuka Selamat berbuka Puasa Semoga Puasa kita hari ini Diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Soal berbuka puasa Jangan lupa berdoa Nah Temen-temen Hari ini Aku buka puasanya Dekatnya Cus Bapak-bapak ya Abaikan yang ini Kita lanjut makan aja Sini aku makannya Makan nasi Sebenernya ada sayur juga Ada ikan Tapi Ini Ini juga Ikan sih Kita makan dulu Pake sendok Nanti kalo misalkan Udah Aku makan pake sendok Baru aku contohin Makan pake tangannya Selamat Selamat bul Buka puasa Nah Ambil Ambil nasi Buka sisi kanan Tinggal buka mulut Sama sepertinya Orang Kita tuh Kalo makan Di tempat Yang mati lampu Kan gak mungkin Kita masukin nasi Kita ke dalam hidung Tetap masukin mulut Tetap buka mulut Langsung masuk Ini ya Bismillah Masuk Ini tuh Ikan teri Oke Kita pake Sayur Aku ada Masak sayur Juga Itu pecinta sayur Pecinta buah Jadi Kalo mau buat jus Harus ada sayur Harus ada buah Kayak gitu Itu aja Cinta banget Sama sayuran Ini Ini ada tomat Ada labu Ada Sayur Sayuran Cabai Cabai Cinta banget Sama sayur Guys Sekarang aku mau Cuci tangan dulu Kita coba Tutorial makannya Pake tangan Nah temen-temen Aku udah cuci tangan Sekarang kita Coba makan Pake tangan Oke Ingat ya Makan pake tangan Itu bukan kampungan Tapi Sunnah Sunnah Memakai tangan Jadi jangan bilang Kalo makan pake tangan Itu kampungan Nasi Silahkan masukkan ke mulut Kalo Kalo Nope Terima kasih telah menonton! Disini ada rendang juga Rendang daging Jadi buat teman-teman kayak begitu ya cara makannya Mungkin cukup sampai disini aja videonya Kalian kan udah tau juga cara makannya Tinggal masukin aja sebelah kanan Cari tempat yang memang nyaman Teman-teman semua, selamat menikmati Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel akun aku Agar aku tambah semoga lagi untuk buat video berikutnya Ambil yang baiknya, buang yang buruknya Aku juga lagi memperbaiki diri Kita sama-sama belajar Okay?